Intro Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum Hari ini aku bikin brownies kukus pandan Enak banget dan moist sekali Resep dan cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai Jangan lupa buat di like dan juga subscribe ya Bahan-bahan yang diperlukan 3 butir telur Setengah sendok teh emulsifier Setengah sendok teh baking powder 120 gram gula 80 gram mentega 20 gram susu bubuk 80 gram tepung terigu 50 gram coklat putih Pasta pandan secukupnya Langkah pertama, aku akan lelehkan dahulu coklat putih Jika sudah meleleh, tambahkan mentega Kemudian aduk sampai keduanya larut dan mencair Setelah larut dan mencair Matikan kompor dan diamkan sampai dingin Selanjutnya, campurkan telur, gula pasir, dan emulsifier Kemudian dimixer dengan kecepatan paling tinggi Sampai adonannya mengembang dan berjejat Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini adonannya sudah mengembang dan berjejak seperti ini Kita campurkan bahan kering Yaitu tepung terigu, baking powder, dan susu bubuk Kemudian aduk-aduk ketiganya hingga cukup merata Sebelumnya ini sudah aku ayak ya teman-teman Kemudian masukkan ke dalam adonan Lalu mixer kembali dengan kecepatan paling rendah Sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton Setelah itu kita masukkan Lelehan coklat putih dan mentega tadi Yang sudah dingin Lalu aku mixer lagi dengan speed yang paling rendah Sebentar aja cukup sampai tercampur Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula Sampai rata dan pastikan Tidak ada margarin yang mengendap di bawahnya Siapkan wadah atau mangkuk Masukkan 1 sendok makan penuh Susu kental manis vanila Ini untuk bagian tengahnya nanti Lalu masukkan keju parut secukupnya Kita tambahkan adonan 3-4 sendok makan penuh Lalu ini diaduk Sampai semuanya Tercampur rata Jika sudah Kemudian sisikan Nah ini sisa adonannya Tambahkan pasta pandan Lalu aduk sampai tercampur rata Boleh juga Ini dibagi dulu menjadi 2 Supaya tidak ribet Dan banyak wadah Jadi ini aku sekalian aja semuanya Nah ini sudah tercampur rata ya Selanjutnya siapkan loyang Yang sudah diolesi dengan mentega Atau margarin Kita tuangkan setengah adonan Kedalam loyang Dikira-kira aja Setelah itu Ini bagian atasnya diratakan Kemudian loyangnya Ini aku goyang-goyangkan Dan dihentak-hentakan Kemudian kukus Selama 10 menit Menggunakan api sedang Setelah 10 menit Buka Kemudian kita tambahkan Lapisan tengahnya Campuran adonan Keju Dan susu kental manis tadi Lalu ini diratakan Setelah itu Dikukus lagi Selama 10 menit Nah setelah 10 menit Kita buka Dan tuangkan kembali Sisa adonan yang warna hijau tadi Diratakan ya bun Bagian atasnya Kemudian kukus lagi Selama 20 menit Atau sampai matang Jadi total keseluruhan Kurang lebih 40 menitan Nah tutupnya Jangan lupa Pakaikan kain atau lap Nah teman-teman Ini yang sudah matang Setelah itu Aku diamkan dulu Sampai dingin Baru beri topping Sesuai selera Disini aku olesi Dengan buttercream Buttercreamnya ini Hamed ya Aku buat sendiri Caranya gampang banget Nanti akan aku tulis Linknya di deskripsi Karena aku sudah upload video Cara membuat buttercream Sebelumnya Sampai jumpa Setelah itu Beri taburan keju parut Di atasnya Supaya tampilannya Lebih cantik Disini aku tambahkan cherry Nah ini dia teman-teman Brownies pandannya Sudah jadi Ini dikukus ya Bisa menjadi alternatif Kalau teman-teman Gak punya oven Ini rasanya Ngekala enak Lembut Dan moist Gimana Mudah banget kan Bikinnya Selamat mencoba resep ini Di rumah Sekian video kali ini Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Bersambung 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 Terima kasih.